Pasukan Israel kembali melakukan serangan di jalur Gaza pada Sabtu 27 Juli hingga menewaskan 31 orang. Serangan ini menghantam sebuah sekolah di Dier Alpala yang menampung para pengungsi. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas melaporkan 15 anak dan 8 wanita masuk di antara korban tewas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 100 orang terluka. Banyaknya korban membuat petugas medis kewalahan mengevakuasi ke rumah sakit. Beberapa orang yang terluka bahkan berjalan kaki sendiri menuju rumah sakit Al-Aqsa dengan kondisi perlumuran darah. Israel berdali menyerang kompleks sekolah Khadija di Gaza Tengah karena dijadikan Hamas sebagai pusat komando. Selain itu, sekolah juga disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata. Hingga berita ini ditayangkan, militan Hamas perlu memperikan komentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton!